A Cleveland mother will spend the rest of her life behind bars after pleading guilty to aggravated murder following the death of her 16-month-old daughter Jaylene. Crystal Candelario left her daughter home alone for more than a week while she vacationed in Puerto Rico and Detroit. Seorang ibu di negara bagian Ohio, Amerika Serikat, Tega meninggalkan bayinya di rumah sendirian hanya untuk berlibur selama 10 hari. Akibat aksinya tersebut, bayi berusia 16 bulan tewas. Sang ibu Crystal Candelario dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Terus yang lagi fenomenal sama viral banget, yaitu bayi 16 bulan yang ditinggal liburan sama mamanya 10 hari dan ditinggalnya tuh sendirian di box bayi. Ditinggalin bayi 16 bulan di box bayi, ditinggal sendirian di rumah yang gede, dalam gakadaan takut, laparan, kehausan, dan pastinya bisanya juga cuma nangis, ya kan? Yaudah, ini tuh kasus baby Jaylene yang lagi viral-viral banget, tapi kejadiannya tuh udah tahun lalu, jadi tahun kemarin, 2023. Yaudah, kita bahas aja bareng-bareng kasus baby Jaylene ini. Kejadian ini tuh terjadi di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat, dimana pada tanggal 6 Juni 2023, Crystal Candelario, yaitu mama kandung baby Jaylene, pergi vacation selama 10 hari bersama pasangannya. Jadi, cerita singkatnya, jadi Crystal ini tuh punya putri yang namanya Jaylene Kondolario, dengan mantan pasangannya. Jadi, dia punya anak tanpa ikatan pernikahan, dimana di negeri tersebut, itu adalah hal-hal yang biasa dijumpai di daerah tersebut. Oke, lanjut ya. Jadi, si Crystal ini tuh pergi vacation bersama kekasihnya ke Detroit, Puerto Rico, dan pulang pada 16 Juni 2023. Ini juga dikuatkan dengan bukit CCTV, dimana Crystal ini tuh pergi mengangkat koper sambil dijemput sama sang kekasihnya. Crystal pergi berangkat vacation bersama sang kekasih, dan meninggalkan baby Jaylene sendirian di rumah besar ini. Jaylene sendirian di rumah untuk pergi berlibur. Para penyelidik sampai tak percaya aksi ini dilakukan oleh seorang ibu. Mereka pun menyebut kasus ini merupakan yang paling mengerikan yang pernah mereka saksikan sepanjang karir mereka. Berdasarkan hasil penyelidikan, Kondolario pergi liburan musim panas selama 10 hari dan meninggalkan putrinya Jaylene sendirian di rumah. Jaylene diletakkan di playpen atau area bermain bersama beberapa botol susu. Saat itu terjadi, sang ibu Kondolario berada di Puerto Rico bersama teman prianya. Setelah beberapa hari di pantai dan singgah di Detroit, dia kembali ke rumah dan mendapati Jaylene telah meninggal dunia. Ada salah satu tetangga yang merasa berisik, kok kenapa nih bayinya kok nangis terus? Diteleponlah si Crystal ini. Dan jawabnya si Crystal itu apa? Dia itu jawabnya, oh iya baby Jaylene ini lagi sakit makanya nangis-nangis terus. I'm sorry ya, maaf ya kalau mengganggu. Udah gitu aja terus di mati ini. Padahal tetangga speedernya itu juga tidak mengetahui kalau si Crystal ini tuh purification dan meninggalkan si baby Jaylene ini sendirian di rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari vacation seneng-senengnya ke pantai, lagi selfie-selfie, seneng-seneng. Waktu pulang, buta pesiuknya di lamp melihat baby Jaylene sudah tidak responsif dan sudah terlihat sekarat, sangat-sangat mengenaskan. Melihat hal itu, si Crystal ini langsung responsif, langsung menelpon 911. Dan dia mengatakan, I need your help, saya butuh bantuanmu, putriku lagi sekarat. Mendengar hal itu, 911 akhirnya langsung menuju lokasi si Crystal ini. Tapi, si Crystal ini tuh langsung mengganti pakaiannya baby Jaylene yang ya pastinya kotor, itu dengan pakaian yang bersih. Dia namanya juga penyidik ya, udah berkecingkung berkengalaman di bidangnya, tidak semudah itu untuk mengelagui sang penyidik. Si penyidik pun juga sangat-sangat terkejut dengan melihat kondisi naas dari baby Jaylene ini, di mana badannya itu sangat-sangat kurus, matanya itu juling, terus kulitnya itu benar-benar keriput, mulutnya itu kering, dan di mulut sama di kuku itu terlihat ada kotoran-kotoran yang menempel dan yang tersisa. Untuk di tempat boxnya sendiri, itu dipenuhi dengan air kencing dan kotoran yang campur baru menjadi sapi. Bayangin aja, 10 hari ditinggal dan dia itu masih stay di boxnya. Bahkan dia nggak kemana-mana, tetap di boxnya itu tadi melihat dan mendengar sampai nyidik mengatakan kotorannya itu menempel di kuku sama di mulut. Jadi, otomatis kita berpikiran bahwa dia, si baby Jaylene ini, survive untuk makan kotorannya sendiri, untuk bertahan hidup. Di mana sang ibunya si Kristel ini tuh lagi seneng-seneng, selfie-selfie, foto-foto happy happy sama si pacarnya ini tadi. 16 bulan untuk vacation selama 10 hari tanpa pengawasan. Kalau dipikir-pikir masih lebih baik di Indonesia ya, untuk tetangganya Indonesia kan lebih responsif ya. Meskipun responsifnya dari berbagai hal, tapi kepadulian sama responsifnya tetangga Indonesia itu masih number one loh guys. Jadi, kita masih bersyukur lah ya. Nasi sudah menjadi bubur dan saat dibacakan vonis, kristal itu menangis dan memohon pengampunan kepada hakim. Di mana hakim merasa tidak pantas untuk baby Jaylene mendapatkan nasib seperti ini. Kalau kalian lihat. Terima kasih telah menonton! untuk kasih telah menonton! That would have been successful had the paramedics or yourself been able to revive Jaylene, and she was still here to think you belong here in jail. Absolutely, she said. Your honor, good morning. . Foto-foto si Daddy Jane, dia itu masih lutu, masih mengemaskan, masih benar-benar 16 bulan. Kan masih bisa, masih apa, awal-awal bayi bicara, masih lucu-lucunya untuk berjalan, dan itu benar-benar ditinggalkan 10 hari sendirian, tanpa pengawasan, dan makan kotorannya sendiri untuk survive bayangin deh kalian itu gimana semoga tidak terjadi kejadian ini dimanapun dan terjadi di siapapun makanya kita harus menjaga anak-anak kita kalaupun ada tetangga yang gak beres coba aja langsung cek gak salah juga kan ataupun kalau kalian takut untuk mengecek cari teman ataupun cari pihak-pihak yang berunang atau pihak-pihak yang terkait buat mengecek itu ada ketidakbedaan apa mari kita saling tolong menolong dan saling peduli yang satu sama lain oke guys itu udah video dari aku yang lagi bener-bener hype sama viral banget jadi aku gemes banget buat ngebahas kasus ini jangan lupa subscribe, like, comment, and share konten aku dan jangan lupa follow berbagai konten berbagai oke, social media aku disini sampai jumpa lagi di video aku berikutnya bye-bye the detectives were able to locate on the door, on the ring doorbell that on 6-9-20-23 at around 104 a.m. in the morning that you hear this child crying that you hear this child crying menolong selamat menikmati